Yo guys, jadi vlog hari ini gue pengen ngerenovasi home gym gue Jadi sekarang gue ada di toko bangunan Masa kalian lihat Gue sekarang lagi nyari gipsun Gue juga lagi nyari cat warna putih Karena home gym gue tuh warna kuning, gue gak suka warna kuning Gue suka warna putih karena keliatan bersih gitu loh Dan sumpah nyari gipsun zaman sekarang susah banget cuy Gue sampe keliling-keliling Tapi gak dapat-dapat ya Jadi kita bakal nyari-nyari Oke guys, jadi segala bahan bangunan udah kelar semua Gue udah beli gipsun sampe Gak muat belakang mobil Ya gue juga beli beberapa kayak cat Yang udah gue sebutin tadi skrup Ya gitu lah, jadi langsung aja kita ke ruang gym kita Yo, what's up guys? Jadi gue udah nyampe di rumah gue Tepatnya gue sekarang udah di dalam home gym gue Jadi sebenarnya udah gue renov dari 3 hari yang lalu Udah gue cat putih, tapi catnya kurang akhirnya gue beli lagi Coba liatin editor Nah ini masih kuning Yang ini udah putih Jadi ya akhirnya Tadi gue memutuskan untuk belanja beberapa alat bangunan gitu loh Ini juga tadi gue belanja gipsun Karena gipsun yang lama itu guys udah rusak Jadi gue catut ganti yang baru biar dulu dibangun saja gitu loh Home gym gue ini kecil banget lah Dan gue punya alat namanya ini Power Up Bisa dipakai untuk base press Incline base press Incline base press bisa juga dipakai untuk squat Gue juga punya alat lapu down Nah yang ini bisa dipakai untuk rowing Gue juga ada sound system merek samsung Biar kalau kita nge-gym itu makin semangat guys Jadi kalau kita nge-gym itu kan Gak ada musiknya kan gak bernyanyi-bernyanyi gitu ya kan Gak serah gitu pokoknya Alasan gue buat home gym ini sih Ada beberapa alasan Tapi alasan yang paling penting adalah Karena kalau gue nge-gym di tempat biasa Saya tuh digangguin gitu loh Digangguin tante-tante sampe om Digangguin tante-tante aja gue disiap Lagi om om meresahkan ya kan Jadi ya udahlah ya Daripada gue pusing Akhirnya gue beli alat gym Sebagai alat investasi jangka panjang juga gitu loh Karena menurut gue kalau saya nge-gym di tempat biasa juga kayak capek gitu loh Mager mau kesanannya Karena di Jakarta ini menurut gue apa ya Di Jakarta itu macet gitu ya Udah macet, uang bensin gitu ya Uang parkir juga mahal Apalagi saya parkir mau dibilang 60 ribu matilah kita ya kan Jadi ya udahlah ya Langsung kita renovasi sebentar lagi Laki-laki itu gak perlu jago nukang Tapi harus bisa nukang Beda namanya bisa sama jago Sama kayak cewek Dan cewek harus bisa masak Tapi gak harus jago masak Karena nukang-nukang dan masak itu Adalah basic skill Untuk bertahan hidup Jadi penasaran ukuran piton ada ibu itu Panjang mana itu 20 cm 20 cm itu segini Tapi kayaknya gak nih Berlebihan kayaknya cuma 18 lah 18 cm itu segini Tapi dia mengkok Jadinya bentuknya begini nih Bengkok Bengkok kekiri Begitulah Pantah gak masuk Emosi Emosi Jadi bagian sana guys Gue tutup dengan jari profesional gue yang ini Ini jari profesional Ini semua kotor karena saya profesional Memang Nenek Soalnya Jadi kita bakal ngebor ya Seperti biasa lagi-lagi tuh hobinya ngebor ya Ha? Ha? Kimochi, kimochi, kimochi Kimochi, kimochi Untung saya berotot dan berurat Masuk semua ya Jadi Biaya renovasi home gym gue ini Diponsori oleh Acer Makanya jadi skip temen-temen Jangan skip Terima kasih Gue nyari duit bisa, nukang bisa Wajah lumayan Gila Misalnya gue tuh idaman Para mertua ya? Ya nggak editor? Editor bangke Terima kasih Oke guys, kayaknya video kita sampai ke sini aja Karena gue udah keluar renovasi home gym gue Sebenernya masih ada di beberapa titik yang belum rapi Karena gue ngerjainnya satu harian Sekarang udah jam 11 malam Kalau kalian lihat dari pagi Sekarang gue ngerjain Karena gue ngeburu-buruin banyak titik yang belum rapi Sebenernya di bagian Bagian gipsunnya Kalau kalian ngeratiin itu ada yang retak Nah itu nggak bisa dibagusin Sebenernya bisa dibagusin Tapi karena Kalau dibagusinnya itu harus dibongkar tripek atas Dan itu ribet Jadi ya gue sih Motivasi gue ngebenerin ini Cuma biar keliatan rapi aja gitu loh Nggak usah kepek-pepek banget Ya sebenernya hal gym gue ya dikit cuma Ini-ini doang sih Tapi ini gue udah Ya lebih dari apa yang gue butuhkan lah ya Ini badunya kamar gym gue tuh Ada di lantai 4 Dari rumah gue Jadi konsepnya gue Sampai nge-gym biasanya gue langsung buka Enggak sih Konsepnya gue nge-gym biasanya gue memang selalu buka Jadi dia lah biar gue Ada separasi udara gitu loh Jadi kalau gue capek juga bisa ngeliat Manang-manangnya yang keluar gitu loh Ya apalagi ya Atau gue harus memperanggakan Alat gue satu per satu? Editor? Ya boleh Boleh ya Boleh ya Ini gunanya tuh apa? Oh gunanya ini Gimana kalau kita praktekin esku juga ya Dito Oke Oke Jadi Ini kita ambil Ditarik Yang kudodok Jadi caranya kita setarik Ini tarik ya Ini posisi harus pas Kita harus gini posisi terus Paham Terus gini ya Kayak gue yang titik ya Nah jadi Jangan lupa olahraga Sehat selalu Apalagi sekarang ya sih Jaman-jaman Corona Kalau gak penting Gak usah keluar rumah Oke Biar tetap sehat teman-teman Oke See you in the next video Bye bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax